ini untuk di ruangan mesin atau di engine untuk kompresor berada di sebelah kanan ini kita pakai kompresor original Denso S20 Jepang kompletnya ini kemudian selang ini kita bungkus berdam panas karena disana ada area turbo supaya selangnya awet kabel-kabel kita pasti kita bikin yang rapi seperti ini sambungan juga kita pakai soket untuk konektornya kemudian untuk alternator ini kita pakai alternator 120 ampere 12 volt ini originalnya Mitsubishi ini sudah cukup kuat untuk AC dt4000i maupun 5000i kemudian mereka juga kita bikin yang aman jadi dari sini bebas tidak ada support bracket di sini bracket kita ambil dari belakang untuk supportnya supaya selangnya ini aman kabel-kabel juga kita bikin yang aman kemudian untuk instalasi pipa ini dari belakang ke depan pakai pipa sampai sini ini untuk kontruksi AC dt4000i AC yang mudah perawatan ini kalau mau perawatan tinggal kita buka tutup dome aja udah kelihatan efamnya jadi ini bisa kita langsung cuci tidak perlu dibawa ke bengkel AC tidak perlu bongkar tidak perlu buang perion kita akan coba praktekkan untuk cara mencuci ini hanya contoh saja ya bos ya jadi sebaiknya ini ditutup pakai terpal atau pakai plastik tapi ini kita hanya mencoba sebentar seperti ini cuci nya ini sangat mudah sekali tidak perlu dibongkar-bongkar udah dan airnya itu sudah ada jalurnya nah ini untuk air pembuangannya seperti ini desain AC dt4000i dt5000i dt5000i juga sama seperti ini mudah dalam perawatan masuk lagi lor ini unit ke 6 banyaknya top travel order 7 unit masuk 6 unit ini karuserinya adiputro ct HP ini pak kalem ini unit baru tumbuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini Euro 2 AC nya pakai 4000i atas dan ini juga dari Semarang ini DT 4000i selanjutnya kita akan mereview untuk unit yang dari Semarang nah ini jadi unit ini adalah miliknya Top Travel Semarang Top Travel Semarang ini beli 7 unit DT 4000i awalnya coba 1 unit kemudian ini unit selanjutnya pakai DT 4000i ini unit yang ke 6 kemudian ini unit yang ke 7 untuk unit 1 sampai 5 sudah diambil nah ini unit yang ke 7 DT 4000i semua selanjutnya kita akan mereview untuk pemasangan pada unit ini Top Travel unit ke 6 DT 4000i nomor 6 ini ya ini untuk di ruangan mesin atau di engine untuk kompresor berada di sebelah kanan ini kita pakai kompresor original Denso S20 Jepang komplet ya ini kemudian untuk selang ini kita bungkus berdam panas karena disana ada area turbo supaya selangnya awet kabel-kabel kita pasti kita bikin yang rapi seperti ini sambungan juga kita pakai soket untuk konektornya kemudian untuk alternator ini kita pakai alternator 120A 12V ini originalnya Mitsubishi ini sudah cukup kuat untuk AC DT 4000i maupun 5000i kemudian bracket juga kita bikin yang aman jadi dari sini ini bebas tidak ada support bracket di sini bracket kita ambil dari belakang untuk supportnya supaya selangnya ini aman kabel-kabel juga kita bikin yang aman kemudian untuk instalasi pipa ini dari belakang ke depan pakai pipa sampai sini ini ini instalasi pipa dari belakang sampai depan ini kita pakai pipa supaya awet dan ini juga kabel-kabelnya kita bikin rapi ini sampai sini ini instalasinya seperti ini ini kita pakai pipa ya supaya aman dan kabel juga kita bikin yang rapi ini memang kita bikin terbuka supaya apa supaya airnya ini bisa tuntas kalau ini kita kasih bungkus airnya nanti akan mengendap di sini bisa mengakibatkan pipa ini keropos jadi kita bikin terbuka seperti ini yang terbaru untuk selang pembuahan kita bikin yang besar juga kemudian untuk efak depan ini kita pakai original denso dan ini yang sangat menarik untuk euro 4 ini penempatan seek ring dan relay kita bikin yang aman jadi untuk seek ring AC itu kita taruh di bawah sini nah ini sudah kelihatan ini masing-masing seek ring dan relaynya sudah dapat tunjuk kemudian untuk tutup ini bisa ditutup dengan rapat karena ini dudukan tidak kita rubah ini masih horinya semua sehingga tutup ini aman tidak lepas-lepas selanjutnya untuk kondensor jadi dari karuseri Adiputro sudah disiapkan kondensor di sebelah kiri antara pintu tengah dan belakang maka kondensor kita pasang di sini ini kondensor pakai kondensor multi flow kemudian untuk extra van ini kita pakai extra van yang bagus ini extra van hexpeed extra van hexpeed extra van itu banyak tipenya yang mirip seperti ini juga ada tapi untuk hexpeed ini kabelnya ini biasanya besar meskipun ini hexpeed untuk sistem pemasangan kita bikin 2 kecepatan atau 2 speed ini bisa pelan bisa kencang keuntungan yang kita dapat dengan sistem ini adalah masa pakai dari motor ini lebih lama jadi umurnya lebih panjang karena tidak selalu berputar pada kecepatan tinggi dia bisa pelan bisa kenceng ini teknologi yang kita ambil dari hex komuter dan juga ac-base semua seperti ini makanya untuk ac-base itu extra van nya kok awet salah satunya sistemnya seperti itu 2 speed kabel-kabel juga kita bikin yang rapi pemipaan kalau kita lihat ini kita pemasangnya seperti ini kita bikin serapi mungkin untuk filter dryer ini pakai yang besar ini punya ac-base ini untuk instalasi yang ke depan seperti ini kemudian untuk pengaturan suhu ya atau kontrol panelnya kita videokan disini sebentar jadi untuk unit ini ini ada kontrol voltasso untuk mengetahui voltasso pada agi AC ini saklar utama lampu kontrol pengisian dan ini saklar AC untuk yang belakang kemudian untuk pengaturan suhunya ini atas permintaan pemilik ini dipasang disini jadi untuk tempatnya ini kita mengikut permintaan pemilik kadang disini kalau ini ditaruh di dalam sekring pada saat kita kontak on ini harus menyala kemudian ini juga menyala ini fungsinya sama dengan ini gambar lagi ini kemudian kalau kita menyalakan AC nya ini harus mati kemudian untuk menyalakan AC tinggal kita putar saja sini ini untuk suhu bisa kita setting sesuai dengan kebutuhan dan ini untuk AC belakang pada saat di tengah ini posisinya low kemudian ke bawah medium dan atas ini high selamat menikmati 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 selamat menikmati